Yo, halo guys! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel GunBoneMaster. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian untuk bantu channel ini terus maju dan terus maju. Oke, pada sempatan kali ini kita akan membahas tuntas seputar Desto guys. Jadi, Desto ini adalah tank machine plus yang damage-nya sakit, tapi menu-nya itu juga lumayan sulit guys. Jadi, kita akan coba membahas tuntas seputar avatar, pet, dan juga positioning yang cocok untuk Desto. Dan juga, gue akan sedikit membahas mengenai Windmaster yang bisa dilakukan oleh Desto guys. Karena tembakan Desto itu sedikit lebih tinggi. Oke, kalau gitu guys, tanpa perlu lama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Check it out! Oke guys, jadi Desto adalah tank tipe machine plus yang mempunyai darah 685 untuk tipe A dan 695 untuk tipe S guys. Dan untuk mengingatkan kembali, kalau tipe machine plus mempunyai damage tambahan untuk menyerang tipe machine sendiri guys. Tapi, kita juga sudah punya kontor lagi, yaitu tipe normal. Jadi, buat kalian yang belum tahu, tipe normal itu ada aduka dan dark round. Jadi, hati-hati kalau ketemu mereka ya. Dan mengingatkan kembali, atau yang belum tahu, kalau Desto itu mempunyai sudut terkecil di gun bone guys. Jadi, hati-hati jauhi lubang ya, karena akan sulit kalau nembak dalam lubang. Dan juga, untuk weapon satunya, Desto akan menembakkan peluru yang membuka 2 tahap guys. Jadi, tahap pertama itu ada peluru kuning, kalian bisa lihat di kurva itu. Dan yang kedua adalah peluru merah. Jadi, yang sakit adalah merahnya guys. Tapi, kita harus bisa tembak setinggi mungkin biar peluru merahnya kebuka guys. Jadi, kita harus belajar Windmaster terlebih dahulu, agar peluru merahnya itu bisa kena target. Karena kecil banget guys, tapi damage-nya lumayan gede loh. Bisa 230-250an guys. Lalu, ada weapon 2 yang damagenya pedih banget guys. Tapi, dia mempunyai kemungkinan untuk meleset beberapa peluru, karena sedikit menyebar-nyebar kalau main tinggi-tinggi guys. Tapi, gue selalu sarankan gunakan weapon ini. Kalau ada awan-awan yang menguntungkan untuk kalian guys. Dan gue sarankan untuk main pendek-pendek aja, karena pelurunya bakal sakit banget kalau kena 3-3-nya guys. Dan jangan lupa maksimalkan item-item yang kalian punya untuk memaksimalkan damage Desto. Lalu, ada weapon SS yang mempunyai damage rata-rata 350-450 guys. Tergantung 5 pelurunya itu kena atau enggak. Kalau kalian nembak tinggi-tinggi, 5 pelurunya akan nyebar lebih gede lagi guys. Jadi, gue sarankan untuk main rendah-rendah aja ya. Tapi, kalau kalian bertemu dengan situasi yang menguntungkan untuk bermain tinggi, silahkan aja guys. Karena damage ledakannya cukup besar. Untuk positioning, kalian bisa taruh Desto di posisi 1 untuk menjadi tanker guys. Karena Desto sendiri sudah mempunyai damage yang besar. Cukup tambahkan aja avatar-avatar dengan tipe defense. Dan dia bisa bikin musuh-musuh kesel guys. Nah, kalau kalian mau taruh dia di nomor 2 atau pengisi SS. Kalian boleh gunakan avatar-avatar yang mempunyai pasif-pasif nyedot-nyedot darah. Atau support-support tim yang di depan. Atau untuk melindungi diri kalian sendiri untuk mendapatkan SS guys. Kalian bisa pilih avatar yang kalian punya. Gue gak rekomendasikan Desto untuk ditaruh di tank 3 guys. Tapi, kalau emang kalian pengen taruh di tank 3. Kalian bisa gunakan avatar-avatar dengan burst damage dan juga pengisi SS yang cepet guys. Dan juga untuk pet-nya, gue sangat rekomendasikan untuk menggunakan Red Horn, Drill Horn, atau Green Armor guys. Pokoknya, mereka semua yang mempunyai pasif-pasif untuk menambah status dari Desto guys. Lalu, untuk rumus Windmaster, gue sudah bilang kalau Desto itu sedikit berbeda guys. Namun, hanya ke kanan dan ke kiri saja. Kalau ke serong atas, angin bawah, angin serong ke arah kita, itu masih tetap sama guys. Kayak contohnya di video kali ini, kita dapat angin 3 dan rumus yang gue gunakan itu masih seperti rumus Windmaster yang biasa guys. Tapi, kalau untuk ke kanan dan ke kiri, kita cukup tambahkan 1 lagi guys. Nanti kita akan lihat perinciannya ya. Oke, contohnya angin 5 ini guys. Kita sudah dapat angin 5 yang sedikit bergoyang-goyang. Dan, biasanya kita akan ambil ini menjadi angka 4 guys. Dan, rumus Windmaster biasa itu adalah angka angin kita tambah 1. Kalau Desto itu angka angin kita tambah 2 guys. Jadi, kita dapat hasilnya 6. So, kita geser nanti menjadi 6 guys. Langsung saja kita coba. Nah, di sini kita akan coba gesernya 6. Kira-kira 6 itu segini ya guys ya. Kalian kalau misalnya tahu rumus penggaris, kalian akan mudah untuk mengerti apa yang gue mauin guys. Dan, kita lihat. Oke, pas banget. Dan, sekali lagi gue ingatkan ini hanya untuk kanan dan kiri ya guys ya. Karena, gue sudah coba yang angin serong, angin bawah, angin atas, semuanya sama. Gue sendiri tidak mengerti kenapa. Tapi, ya coba saja untuk rekomendasi, untuk referensi kalian untuk bermain Desto guys. Boom! Mantap. Oke guys, kita langsung coba. Jadi, gue tempatkan Desto di tempat kedua guys. Biar kita bisa menjaga Desto untuk tidak mati lebih cepat guys. Jadi, gue di depan tetap menggunakan Okthor ya. Dokter Okthor yang killer bee. Punya killer bee. Jadi, kali ini kita akan challenge No Weapon 2 pada Desto guys. Oke, gue akan ngetest tidak menggunakan Weapon 2 pada Desto. Oke, ini ada makanan empuk guys. Ada arrow. Arrow ini biasanya main Super Skyshot. Kita kecotun dulu guys. Ini musuhnya 2700. Oh, gedean gue 2800. Lebih keren gue guys. Oke. Aduh, suara gue abis mulu guys. Sorry banget ya. Nah, ini gue akan coba No Weapon 2 guys. Kita akan coba Weapon 1 untuk kelihat... Apa namanya guys? Windmaster-nya guys. Oke, aduh ada tornado lagi. Nah, ini sebenarnya Weapon 1 sama Weapon 2. Kalau kita ganti-ganti guys, itu sama ya. Tuh. Kursornya sama. Kursornya sama gitu. Kalau kita ganti-ganti. Jadi, gue pakai Weapon 1 aja gitu sekarang ya. Nah, ini angin 7. Biasanya kita patokannya ke sininya. Itu kita geser setengahnya 3. Tapi karena dia sedikit ke bawah guys. Kita geser dikit aja 2 guys. Gak perlu geser 3. Kita geser 1 lagi guys. Boom. Mampus. Ternyata shoot. Ya, gak kena ya. Miss. Gak apa-apa guys. Miss dikit banget. Ya, maafin gue dong kalau miss dikit. Itu gak apa-apa guys. Jadi gitu. Kira-kira segitu. Kena ya setengahnya tadi. Oke, gitu guys. Gampang banget ya. Untuk main. Tapi gue sekarang mau akan challenge No Weapon 2. Jadi kita pakai Weapon 1 terus guys. Kita cari Super Sky Shot. Ini tadi arrow-nya main Super Sky Shot gak ya? Kalau main kan enak nih. Gue ada Octor. Otak otor. Shot. Oke, Tornado Shot. Gak dapet Super Sky Shot kita. Ini jelek banget tempatnya. Anjir gue buat main. Belajar. Nah, kalau misalnya kalian mau pakai Weapon 2-nya. Itu gue gak rekomendaskan untuk main tinggi-tinggi guys. Tapi kalau kalian. Sebagai SS. Pengisi SS. Boleh juga gitu. Karena ya lebih sakit. Untuk main rendah-rendahan aja guys. Seperti gue bilang di awal tadi. Ini angin 8. Biasanya kita geser 4. Setengahnya guys. Masih sama kok. Setengah. 4. Kira-kira. Tapi karena ada Tornado ya. Dia sedikit menggeser pelurunya lebih lama di udara. Gue geser 3 aja guys. Biasanya kalau ada Tornado tuh gitu. Mantap. Super Sky Shot. No Weapon 2. Kita pakai Weapon 1 guys. Oke. Cakep sekali guys. Nah, ini abis ini SS kita nyala. Kita akan langsung membombardir dia guys. Gue pakai Weapon 1 cuy. Keren banget. Wah, dia juga mau gaya guys. Wah, jago. Jago, jago, jago. Good. Good. Anda good sekali. Oke, kalau gitu kita kecotin ininya aja ya. Biar dia nggak Weapon. Nggak apa namanya. Nggak seperti Sky Shot. Kita kecotin si Lightning-nya guys. Lightning-nya ini yang pengisi SS ternyata ya. Gue kira si yang depan. Arrow. Boom, boom. Oh. Ya, sama ya. Sama. Nggak beda jauh. Tapi kalau kanan ke kiri itu beda guys. Eh, kalau kanan ke kiri. Bedanya cuma 1 doang kok. Kalian tambahin 2. Eh, jadi tambahin 2 gitu. Untuk melesatnya gitu. Dia lebih lama. Oke. Oke. Dan kalau waktu itu ada yang nanya guys. Bang, Weapon 2-nya itu sama kayak Arrow nggak? Jadi kalau Arrow itu kan Weapon 2-nya nggak ngaruh guys. Pas udah kebuka tuh dia nggak ngaruh. Nggak ngaruh angin. Nah, kalau Death Tower nggak guys. Dia tetap ngaruh angin ya. Beda sama Arrow. Wish, gila ya. Cakep banget. Jadi gue geser setengahnya guys. 4 gitu ya. 4. Dan juga karena ada Tornado gue kurang lagi 1 guys. Karena Tornado itu bikin dia muter lebih lama. SS kita nyala. Kalau SS. Gue tidak rekomendasikan untuk bermain tinggi. Nggak usah. Karena pendek aja guys. Karena kalau tinggi itu. Dia akan nyebar gitu. Wish, cakep. Kalau tinggi dia malah nyebar guys. Kita serang siapa ya? Serang ininya aja lah. Gue bunuh. Gue bunuh aja kali ya guys. Bunuh aja, bunuh. Si Arrow-nya bunga gue SS lah. Sip. Mantap. Super special. Kita nyala juga. Kalau main tinggi itu pelurunya bakal nyebar guys. Ada kan ada 5 tuh. Dia awalnya kecil. Tuh. Segitu. Jadi jelek. Bagusan kalau di awal-awal dia kebuka. Tum. Mantap gitu. Oke. Kita lihat. Keren. Gue kira mau di double gitu. Wah ini gawat dong. Yang ada ini guys. Ini gue dikerja ini. Oke kita SS ya. Kita weapon SS. Kita pincer. SS-nya kalau darahnya udah segini sih. Gak apa-apa ya. Main tinggi guys. Super special guys. Oke ini gue kasih segini guys. Ada tornado soalnya ya. Kita lihat. Gak apa-apa tinggi-tinggi kalau darahnya udah sekarat gitu guys. Mantap banget. Boom. Gitu ya. Mantap banget. Disini nah ini yang. Abis ini ngeri juga ini Arrow-nya nih ya. Kita harus langsung bantai guys. Untung ada photon. Untung ada photon. Photon tuh sakit banget. Nah gue akan tembak disitu. Eh gue akan turunkan disitu maksud gue. Gue akan kenain awan petir itu guys. Kita pake photon. Hmm. Gak, 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 gak. Gak usah deh. Gue bakal taruh di depan list tuh aja. Wah di dual gue cuy. Berani loh. Ya pake weapon 1. Ngapain dual cuy. Naco anda ya. Oke. Photon gue keluar guys. Kita akan kasih. Super. Eh super. Kita akan kasih base damage. Kayak begini ya. Nah ini gini aja. Oh tinggi aja bisa. Tinggi masih kena. Oke sip. Masih kena. Mampus ya. Kita pake photon. Kita bantai guys. Mantap ya. Langsung kita sekarang ke Ake Desto lagi. Kita isi darah biar dia selamat guys. Nah ini kalau gini udah gak usah tinggi-tinggi ya. Pendek aja guys. Oke. Nah kebukanya disini nih. Sip banget. Pas banget sama awan strong guys. Jadi kalian juga harus belajar main low angle ya. Gue sendiri lemah guys. Kalau main angle. Maksud gue bukannya sombong. Karena low angle tuh sulit gitu. Gue lebih gak bisa memperkirakan gitu. Lebih sulit. Gue akun lebih sulit main low angle guys. Suka-suka goyang gitu. Nah itu dia kena. Gue lebih suka main tinggi. Jadi kalau kena. Kalau kena itu keren. Kalau gak kena lucu. Sotoy gitu jatuhnya ya. Oke. Wah nereng gue dia ngapain. Dia pake item tadi ya. Sip sip. Nah kalau udah deket gini. Gue biasanya kalau weapon 1. Kalau gak nyampe. Ya kabur musuhnya. Oke kalau gitu guys. Gameplaynya segini aja kali ya. Kalau kalian mau coba lagi. Boleh kalian beli Desto guys. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan. Yang bingung-bingung. Boleh kalian tuliskan di kolom komentar guys. Oke kalau gitu gue pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for coming. Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton